Ya baik pemirsa kita akan buka Galeri Apa Kabar Indonesia siang hari ini untuk menghadirkan informasi yang lainnya untuk Anda tentunya. Informasi selanjutnya ini ada pelaku utama pembunuhan sekaligus mutilasi terhadap Irwan Huta Galong, pemilik depot air isi ulang di Tembalang, Semarang, Jawa Tengah berhasil ditangkap. Pelaku pembunuhan sadis itu bernama Muhammad Hussein. Sebelumnya jenazah Irwan ditemukan di Cor di Tembalang dan polisi pun langsung melakukan pendidikan atas kasus pembunuhan dan mutilasi ini usai penemuan jenazah korban. Tidak butuh waktu lama, tadi malam polisi menangkap pelaku bernama Muhammad Hussein. Oresta Besmarang berencana merilis pengungkapan kasus pembunuhan sadis ini pada Rabu siang. Sebelumnya korban Irwan Huta Galong ditemukan tewas di depot air minum isi ulang di Jalan Mula Warman, Tembalang, Kota, Semarang. Saat ditemukan jenazah korban dicor dengan karung berisi kepala dan tangan di badan korban. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada Kasat Reskim Polresta Besmarang, AKBP Doni Lumban Toruan. Selamat siang Pak Kasat. Selamat siang Mbak. Pak Kasat, informasi terbaru apa soal penanganan kasus ini Pak? Baik Mbak, perlu kita sampaikan bahwa untuk kasus penemuan mayat di tempat galon air di Tembalang kemarin sudah kami lakukan upaya penangkapan terhadap tersangka utama atas nama Muhammad Hussein pada hari Selasa 9 Mei 2023 pukul 16.30 di Kabupaten Banjarnegara. Pak, untuk motifnya sendiri, kenapa kemudian pelaku Tega melakukan tindakan tersebut? Baik Mbak, jadi berdasarkan keterangan dari tersangka bahwa tersangka Tega melakukan tindakan tersebut karena yang bersangkutan merasa sakit hati selama bekerja di tempat Pak Irwan Huta Galung yang bersangkutan ketika melakukan kesalahan sering dilakukan kekerasan seperti dipukuli ataupun dimarah-marahi oleh korban. Ya, berdasarkan pendalaman pihak kepolisian dengan pelaku ini Pak, kapan pelaku melakukan aksi kejinya dan kemudian barang bukti apa saja yang diamankan oleh pihak kepolisian? Baik Mbak, untuk waktu melakukan tindakan ini, berdasarkan keterangan ini dilakukan bertahap beberapa hari, di mana pertama di sekitar hari malam, tamis malam tanggal 4 Mei, yang bersangkutan ketika korban sedang tidur lelap, yang bersangkutan langsung melakukan penusukan ke arah pipi dan juga kening sebelah kiri dari korban dengan menggunakan linggis. Terus kemudian setelah melakukan itu, yang pelaku sempat istirahat kemudian nongkrong di angkringan, kemudian paginya balik kembali, kemudian dia melakukan mutilasi terhadap jenazah korban di mana yang pertama dia lakukan pemotongan adalah dari bagian kepala, kemudian bagian lengan kanan dan kiri. Kemudian selanjutnya di hari Sabtu pagi, pelaku ini mengambil semen dan pasir dari rumah korban, rumah keluarganya, kemudian dengan menggunakan semen pasir dari rumah korban tersebut, pelaku melakukan pengecoran kepada jenazah korban. Demikian, Mbak. Ancaman hukuman untuk pelaku, Pak? Pada pelaku, kita terapkan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati ataupun penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun, Mbak. Baik. Terima kasih. Kaset Reskrim Polresta Besmarang sudah bergabung bersama kami di Apakabar Indonesia siang sehat selalu, Pak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih.